Memburu Iblis Jelit 29 Bagaimana pendapat Yangkun tentang orang tua itu tadi sambil melangkah Liu Yangkun meminta pendapat Yap Kiong Li Jagoan dari istana itu menghela nafas panjang Dengan tiada bersungguh-sungguh ia menjawab, saya agak bercuriga kepada orang itu pangeran Saya yakin dia tentu bukan orang sembelarangan bahkan perasaan saya mengatakan bahwa orang tua itu tentu memiliki kedudukan tinggi di dunia persilatan Bayangkan saja, pangeran yang telah memiliki ilmu silat sempurna dan telah tertulis di buku rahasia itu saja tak mampu menangkap gerakannya Tanda petik Kening Liu Yangkun berkerutat kalah Yap Kiong Li menyebutkan buku rahasia Buku rahasia? Buku apakah itu? Mengapa namaku juga tertulis di dalamnya? Tanyanya bingung Ak-a-ah Yap Kiong Li berdesah sadar bahwa Liu Yangkun telah kehilangan semua masa lalunya Oleh karena itu dengan cepat pula ia bercerita serba sedikit tentang buku yang sangat menghebohkan tersebut Oh, begitu Liu Yangkun tersenyum seraya mengangguk-angguk kepalanya Lalu tambahnya pula, jadi, siapakah orang tua itu menurut pendapat Siangkun? Mungkinkah dia itu termasuk orang-orang yang tertera? Di dalam buku rahasia itu? Yap Kiong Li tersenyum Sambil mengangkat pundaknya jagoan dari istana itu mengelak Saya tak berani mengatakannya, pangeran Demikian banyaknya manusia sakti di dunia ini dan demikian luasnya pula negeri kita ini Sehingga orang tak mungkin bisa menduga apa yang terkandung di dalamnya Dahulu kala orang menyebut-nyebut Bahwa empat datuk persilatan seperti Bu Engsin Yokong dan kawan-kawannya itu adalah tokoh-tokoh yang tiada tandingannya di dunia ini Tapi bagaimanakah sekarang? Nyatanya nama-nama mereka masih kalah tersohor dengan tokoh-tokoh yang sekarang tertulis di dalam buku rahasia itu Nah, siapa tahu pula di luar nama-nama yang tertera di dalam buku itu Masih ada lagi tokoh-tokoh terpendam yang kesaktiannya justru lebih dasyat dan lebih tinggi daripada mereka? Siapa tahu? Liu Yangkun mengangguk-anggukan kepalanya Ia memaklumi ucapan dan pemikiran Yap Kiong Li tersebut Dunia memang sangat luas, dan manusia pun juga tak terhitung pula jumlahnya Maka bukan tidak mungkin kalau di dunia ini masih banyak tokoh-tokoh terpendam yang sengaja menyembunyikan diri di tempat-tempat sepi serta terpencil Dan tak mau muncul atau melibatkan dirinya dengan segala keramaian dunia Ataupun kalau mereka itu berada di tempat umum, mereka sengaja menyembunyikan kepandainya Sehingga tak seorang pun tahu bahwa sebenarnya mereka itu memiliki ilmu yang mahadasyat Benar, orang-orang yang tersohor di dunia persilatan sekarang ini adalah orang-orang yang sengaja melibatkan dirinya di dunia persilatan Sehingga nama dan kepandain mereka menjadi terkenal serta ditakuti oleh orang banyak Tapi selain mereka itu tentu masih banyak pula yang sama sekali tak mau melibatkan dirinya atau memperlihatkan kesaktiannya di muka umum Mereka ini lebih suka mengasingkan diri bertapa di tempat sunyi Demi untuk kedamaian dan kesempurnaan hidup mereka di dunia akhirat Nanti, Liu Yangkun menyetujui pendapat Yap Kiong Li Mereka berdua lalu berjalan ke pusat kota untuk melihat-lihat keramaian Tapi baru saja mereka berbelok ke jalan besar, Yap Kiong Li telah menggamit lengan Liu Yangkun Sambil berbisik perlahan jagoan dari istana itu menunjukkan jarinya ke seberang jalan Pangeran, lihat itu dia si Giyok Bintok Ong Ciyang Kun maksudkan, kakek tua berambut hitam yang berjalan bersama dua orang temannya itu? Benar Tapi ku rasa dua orang itu bukan temannya Bukankah Losinong dan, dan muridnya pernah mengatakan bahwa Giyok Bintok Ong telah mengeroyok pangeran bersama murid-muridnya? Kedua orang itu tentulah muridnya Ong Liu Yangkun menggeram dan tiba-tiba saja wajahnya menjadi tegang Namun dengan cepat Yap Kiong Li menyentuh lengan pemuda itu kembali Dengan nada rendah ia berusaha mendinginkan hati pemuda tersebut Maaf, pangeran kita Masih mempunyai banyak urusan Kita jangan mencari Perselisihan dahulu dengan mereka Biarlah mereka bebas untuk sementara Baiklah, Ciyang Kun Aku, hei Lihat Bukankah gadis itu, nona Solian Chu Liu Yangkun yang akhirnya bisa mengendalikan dirinya itu tiba-tiba berseru tertahan Jari telunjuknya teracung ke arah belakang Giyok Bintok Ong Yap Kiong Li terperanjat pula Beberapa puluh langkah di belakang iblis dari lembah tak berwarna itu tampak Solian Chu berjalan dengan mengendap-endap dan berhati-hati Gadis sayu itu seperti sedang mengikuti langkah Giyok Bintok Ong Ah, benar Dia memang nona Sol HMM, Ciyang Kun Aku menjadi penasaran Aku akan mengikuti mereka Tiba-tiba Liu Yangkun berkata dengan tegas Tapi ketika hendak menyeberang jalan mendadak dari arah timur berderap belasan ekor kuda dengan kecepatan tinggi Kuda yang paling depan hampir saja menabrak Liu Yangkun Untunglah pemuda itu cepat-cepat melompat mundur kembali Sekilas pemuda itu melihat penunggangnya melotot marah kepadanya Kurang ajar Kalau dia tahu siapa yang hendak ditabraknya Niscaya hatinya menjadi takut dan menyesal bukan main Tiba-tiba Yap Kiong Li menggeram marah Liu Yangkun menyeringai kaku Kulit mukanya menjadi merah juga Namun demikian suaranya tetap tenang ketika menyahut perkataan pengawalnya itu Ciyang Kun tahu siapa para penunggang kuda tadi? Kulihat mereka mengenakan seragam prajurit kerajaan Mereka memang sebagian dari prajurit kerajaan yang ditempatkan di daerah ini Perwira yang hendak menabrak pangeran tadi adalah Tio Cian Bu, Kapten Tio, namanya Tio Tekong Sebenarnya dia adalah seorang prajurit yang baik Banyak jasanya di dalam pertempuran Itulah sebabnya dia dipercaya adikku untuk mengawasi kota-kota yang berada di daerah ini Tapi, HMMH, mengapa sikapnya menjadi kurang ajar begitu Yap Kiong Li menerangkan dengan suara sesal? Sekali lagi Liu Yangkun mencoba untuk tersenyum Sambil mengebut-ngebutkan lengan bajunya yang kotor terkena debu Ia berkata, Sudahlah, Ciyang Kun Mungkin mereka sedang tergesa-gesa Siapa tahu mereka sedang mengurus sebuah keperluan yang sangat penting? Tapi, Ah, Sudahlah Marilah kita, Oh Dimana dia tadi tiba-tiba Liu Yangkun tersentak kaget Matanya terbuka lebar ke arah dimana So Lian Chu tadi berada Dia? Siapa Yap Kiong Li tertegun? Nona So Den Giok Bintok Ong tadi Liu Yangkun Bersis Oh oh oh, mereka sudah menghilang Kurang ajar Liu Yangkun mengumpat kesal Kini ia benar-benar marah Marah dan menyesal karena telah kehilangan buruannya Kemungkinan ia akan benar-benar menghajar para prajurit berkuda itu Kalau mereka sekarang berada di depannya Liu Yangkun lalu bergegas menyeberang jalan Dan Yap Kiong Li pun dengan cepat mengikutinya Mereka mencoba mengejar buruan mereka tadi Namun demikian ternyata mereka tetap tak bisa menemukan orang-orang itu Bahkan saking kesal serta penasarannya Liu Yangkun mengajak Yap Kiong Li untuk mencari buruan mereka itu ke seluruh pelosok kota Tetapi usaha mereka itu pun tetap sia-sia pula Buruan mereka itu seperti lenyap ditelan oleh kesibukan dan keramaian kota Mereka berdua justru bertemu lagi dengan rombongan prajurit berkuda itu di dekat pasar Para prajurit berkuda itu tampak menyebar dan mengepung pasar tersebut Dan Tio Cian Bun yang berseragam lengkap itu kelihatan memberi perintah kepada anak buahnya Mereka menggeledah seluruh penghuni pasar tersebut Hem, ada apa sebenarnya? Mengapa prajurit-prajurit itu tampak sibuk sekali? Kelihatannya ada sesuatu yang dicari oleh mereka Liu Yangkun bergumam perlahan Mereka berdua lalu melangkah mendekati tempat itu Kepada beberapa orang penduduk yang menonton kesibukan itu Mereka bertanya, maaf, ada apa sebenarnya? Mengapa pasar ini digeledah prajurit-prajurit kerajaan itu? Orang-orang itu mengawasi Liu Yangkun dan Yap Kiong Li Hampir serempak mereka menjawab Mereka mencari hantu kuntilanak Mencari hantu kuntilanak Liu Yangkun berseru kaget Ya, hantu itu telah sampai kemari pula Bahkan tadi malam telah berani memasuki gedung Tio Cian Bu dan hendak menculik bayinya Untunglah Tio Cian Bu berada di rumah Sehingga niat buruk hantu kuntilanak itu dapat digagalkan Meskipun demikian Tio Cian Bu tetap menjadi marah dan penasaran Seluruh kota ini lalu digeledahnya Salah seorang dari penduduk itu memberi penjelasan Hem, lagi-lagi hantu kuntilanak Seperti apakah sebenarnya hantu itu? Mengapa dalam sepekan ini hantu itu menghebohkan beberapa kota di daerah Provinsi Santung Yap Kiong Li berkata dengan suara geram pula Liu Yangkun mendekat Yap Kiong Li Bagaimana TW aku tanyanya pelan sambil melirik kepada orang-orang itu? Mari kita kembali ke penginapan Kita tak perlu ikut campur urusan negara Ayuh seperti orang dusun yang baru saja datang ke kota Yap Kiong Li mengajak Liu Yangkun pergi Sekilas tampak matanya berkedip untuk memberi isyarat kepada pemuda itu Liu Yangkun cepat menangkap isyarat itu pula Namun sebelum melangkah ia sempat berkata Yang nadanya seperti ditujukan kepada orang-orang di sekitarnya Eh, masakan persoalan mencari hantu saja menjadi persoalan negara Dan, mana ada hantu di siang hari begini? Memangnya hantu itu mau berbelanja juga? Hush Yap Kiong Li pura-pura membentak, lalu menyeret lengan Liu Yangkun pergi Orang-orang tertawa mendengar ucapan Liu Yangkun Tapi suara mereka itu segera terhenti Manakala mereka menyadari bahwa ucapan tersebut memang ada benarnya juga Mereka berdesah seraya mengerutkan kening mereka Kemudian satu persatu juga meninggalkan tempat itu pula Sementara itu setelah berada agak jauh dari pasar Yap Kiong Li bergegas menarik lengan Liu Yangkun dan mengajaknya berlari-lari kecil ke arah barat Jaguan dari istana itu sengaja menyusup-nyusup di antara lalu lintas para pejalan kaki yang hilir mudik di jalan besar itu Bahkan kadang-kadang ia membawa Liu Yangkun ke tengah jalan Untuk berlindung di belakang kereta atau pedati yang lewat Tentu saja Liu Yangkun menjadi heran dan bingung Pemuda itu sama sekali tak mengerti maksud dan tujuan Yap Kiong Li Oleh karena itu setelah mereka melangkah di tempat yang agak sepi Liu Yangkun lalu menanyakan maksud dan tujuan mereka Maaf, pangeran Tampaknya memang ada sesuatu yang akan terjadi di kota ini Saya baru saja melihat seorang tokoh persilatan lagi di dekat pasar tadi Yap Kiong Li menerangkan sambil tetap berjalan cepat Tokoh persilatan lagi? Siapakah dia? Butek Sintong Dia lewat menumpang kereta Tampaknya dia menumpang dengan care paksa Karena saya lihat pengendara kereta itu kelihatan ketakutan Butek Sintong? Tokoh yang pernah Chi Yangkun ceritakan kepadaku itu Benar, dia memang tokoh ketiga di dalam buku rahasia itu Tadi hanya secara kebetulan saja saya melihatnya Mula-mula saya merasa kaget ketika mendengar suara tangis bayi dari dalam kereta itu Ketika saya menoleh, sekilas saya melihat wajah Butek Sintong di dalamnya Oh oh oh, lalu apa yang hendak Chi Yangkun kerjakan sekarang? Mengejarnya? Tapi, bukankah Chi Yangkun tak ingin kita terlibat dalam keributan di es ini? Tiba-tiba Yap Kiong Li menghentikan langkahnya Begitu pula halnya dengan Li Uyangkun Mereka berdiri berhadapan di dekat pintu gerbang kota Laing sebelah barat Pangeran Semula saya memang menginginkan agar perjalanan kita ini Tidak terhambat oleh segala macam persoalan yang mungkin timbul di dalam kota ini Tapi pendapat itu tiba-tiba berubah setelah saya melihat beberapa tokoh persilatan terkemuka berkeliaran di tempat ini Bagaimanapun juga perjalanan kita ini sangat tergantung kepada Nonasow Dan perasaan saya mengatakan bahwa urusan yang hendak diselesaikan oleh Nonasow itu tentu berkaitan dengan kedatangan tokoh-tokoh persilatan terkemuka ini Oleh sebab itu tidak boleh tidak kita harus ikut campur pula Hem bagaimana pendapat pangeran? Tiba-tiba wajah Liu Yangkun menjadi berseri-seri Dengan suara mantap ia menjawab Saya setuju Marilah kita selidiki urusan yang hendak diselesaikan oleh Nonasow itu Kalau perlu kita tolong dia sehingga urusannya menjadi cepat selesai dan kita dapat cepat-cepat meninggalkan kota ini Nah, kalau begitu marilah kita kejar kereta Butek Sintong itu Kereta itu tentu telah keluar melalui pintu gerbang ini Marilah, pangeran Mereka lalu keluar dari tembok kota Mereka lalu berlari menyusuri jalan berdebu yang menghubungkan kota itu dengan kota lainnya Namun sampai belasan li mereka berlari Kereta itu tetap tak mereka ketemukan juga Tentu saja mereka berdua menjadi haran Heran Kemana kereta itu sebenarnya? Tak mungkin ia melaju sedemikian cepatnya Yap Kiong Li berhenti berlari dan bersungut-sungut Jangan-jangan kereta itu masih berada di dalam kota Siapa tahu kereta itu berbelok ke sebuah gang atau jalan kecil Liu Yangkun berkata Tapi rasanya, eh, apakah itu tiba-tiba Yap Kiong Li tersentak kaget Tiba-tiba terdengar suara bunyi-bunyi ion yang ngeriuh ditabuh orang Bahkan di antara hirup pikuknya suara tersebut masih terdengar pula suara tangisan yang lengking bersaut-sautan Dan suara itu berasal dari desa di depan mereka Ah, tampaknya ada iring-iringan jenazah yang hendak lewat di jalan ini Liu Yangkun bersungut-sungut Yap Kiong Li mengangguk Dan tak lama kemudian benar juga dugaan pemuda itu Sebuah iring-iringan para pengantar jenazah tampak muncul dari lorong desa tersebut Iring-iringan itu melangkah ke jalan raya dan lewat di depan Liu Yangkun dan Yap Kiong Li Dua sosok jenazah, Liu Yangkun berbisik perlahan Koma jenazah seorang yang telah dewasa dan jenazah anak-anak Yap Kiong Li mengangguk lagi Mulutnya tetap diam Dia baru membuka suara ketika iring-iringan itu sudah lewat Dia bertanya kepada seorang lelaki tua yang ketinggalan langkah di belakang Maaf, Lopek, siapakah yang meninggal dunia itu? Kenapa sekaligus ada dua buah jenazah? Lelaki tua itu berhenti dan tertegun untuk beberapa saat lamanya Matanya memandang dengan curiga Namun demikian ia tetap menjawab juga, meskipun singkat Koma yang meninggal adalah istri dan anak kepala desa kami Mereka mati dibunuh hantu kuntilanak Dan begitu selesai berbicara ia segera berlari menyusul rombongan Sama sekali ia tak peduli lagi pada Liu Yangkun dan Yap Kiong Li yang terbelalak kaget mendengar keterangannya Hantu kuntilanak desah Liu Yangkun dan Yap Kiong Li gemetar Dan untuk beberapa waktu lamanya mereka berdua tak bisa berkata apa-apa Mereka baru tersadar dan tersentak kembali dari kebekuan mereka itu Tak kalah sebuah suara yang lain tiba-tiba berkumandang di belakang punggung mereka Ah, bohong! Ada-ada saja! Mana ada hantu kuntilanak di dunia ini suara itu terdengar terang dan jelas Seperti berlomba Liu Yangkun, Yap Kiong Li membalikan tubuh mereka Dan betapa terkejutnya mereka ketika tiba-tiba saja di depan mereka telah berdiri si kakek tua yang tadi mereka lihat di warung arak itu Dengan tersenyum sabar orang tua itu memandang mereka berdua Selamat bertemu kembali Jiwi Xiao Heng Orang tua itu menyapa Seselamat bertemu Liu Yangkun menjawab sedikit gugup Ah, tampaknya kedatanganku kali ini sangat mengagetkan Jiwi Xiao Heng Maafkanlah aku Orang tua itu berkata lagi dengan nada menyesal Ah, tidak apa, tidak apa Kami berdua memang kaget Karena sedikitpun kami tidak mendengar langkah kaki Lo Chiampua tadi Eem, bolehkah kami berdua mengetahui nama Dan gelar Lo Chiampua Yap Kiong Li cepat-cepat menyaut Tapi wajah itu tiba-tiba berubah Wajah yang tenang dan berseri tadi mendadak berubah menjadi kecut dan hampa Bahkan sambil menengadahkan kepalanya orang tua itu tampak menarik napas panjang berulang-ulang Nama? Apa perlunya nama dan gelar di dunia ini? Nama dan gelar hanya akan membatasi kebebasan hati Lebih baik tak bergelar dan tak bernama daripada untuk itu kita harus terbelanggu di dalam ikatan dan kurungannya Orang tua itu bergumam perlahan Beberapa saat lamanya Liu Yang Kun dan Yap Kiong Li tertegun mendengar ucapan orang tua itu Mereka dapat menangkap makna ucapan tersebut Namun demikian mereka tak dapat segera menjawabnya Mereka sadar bahwa yang mereka hadapi adalah seorang yang telah menjauhi urusan keduniaan Tapi nama bagi kita, orang-orang yang masih belum bisa melepaskan diri dari pergaulan umum ini Sebab nama itu sangat memudahkan bagi orang lain untuk memberdakan seseorang dengan seseorang lainnya Lain halnya dengan gelar Gelar memang sering membuat kita menjadi terpenjara Banyak contoh yang dapat kita simak di sekeliling kita Dan saya sendiri juga sependapat dengan lociampuo itu Saya sendiri juga banyak gelar yang seram-seram Sehingga aku justru menjadi sulit bergerak di tempat umum Karena gelarku itu, tiba-tiba Liu Yang Kun membuka mulutnya Orang tua itu tersentak kaget Dengan wajah tak percaya ia menatap Liu Yang Kun Siowaheng memiliki gelar yang seram-seram Bolehkah aku yang tua ini mengetahuinya desaknya kemudian Sekarang ganti Liu Yang Kun yang terdiam Sambil menyembunyikan senyumnya pemuda itu meniru gaya lawannya ketika berbicara tadi Ah, apa perlunya sebuah nama? Nama hanya akan membatasi kebebasan hati Aku sudah melupakannya Tanda petik Orang tua itu terperangah Wajahnya menjadi merah Namun demikian sekejap kemudian Wajah itu telah berubah menjadi terang kembali Sambil mengangguk-anggukan kepalanya Orang tua itu memuji kecerdikan Liu Yang Kun Siowaheng kau benar-benar sangat menyenangkan hatiku Hatimu sangat mudah tersinggung Tapi kau sangat cerdas dan cerdik HMM kau benar-benar seperti muridku Sama-sama muda, cerdik dan elok Dan tentang namaku Apakah Lo Chiampuo juga ikut mengantar jenazah itu tadi? Silahkan kalau Ah, tidak, tidak Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan rombongan pengantar jenazah itu Kedatanganku kemari adalah untuk mencari muridku Mencari murid Lo Chiampuo Yap Tiong Li dan Liu Yang Kun menyahut hampir berbareng Tiba-tiba orang tua itu tersadar bahwa dia telah terlanjur mengatakan kepentingannya kepada seseorang yang baru dikenalnya Tapi karena sudah terlanjur, apa boleh buat? Ia terpaksa mengatakannya juga semuanya Benar, aku sudah menunggunya selama dua hari di kota ini Tapi dia tak muncul-muncul juga Tapi secara kebetulan aku keluar di jalan raya Dan sekilas mataku seperti melihatnya di depan pasar Namun ketika aku mengejarnya, ia telah menghilang lagi di antara kerumunan orang banyak Selanjutnya aku lalu mendapatkan kesulitan untuk menemukannya kembali Itulah sebabnya aku sampai ke sini Oh, bagaimanakah ciri-ciri murid Lo Chiampuo itu? Maaf, siapa tahu kami bisa membantu Lo Chiampuo Yap Tiong Li menyela Namun dengan cepat orang tua itu menggoyangkan telapak tangannya Bahkan seperti orang yang takut ketahuan rahasianya orang tua itu cepat-cepat meminta diri Ah, tak usah, tak usah Terima kasih Muridku itu paling tidak suka dikenal orang Aku tak ingin mengecewakannya Permisi Dan sekejap saja orang tua itu telah hilang di kelokan jalan Aneh Orang tua itu benar-benar aneh sekali Yap Qiyong Li bergumam perlahan Memang benar Semakin tinggi ilmunya Biasanya orang menjadi semakin aneh pula tingkah lakunya Liu Yang Kun menambahkan Keduanya lalu kembali ke kota La Ye En lagi Tetapi di luar pintu gerbang kota lagi-lagi mereka berjumpa dengan pasukan Tio Chiang Bu atau Tio Tekong itu Cuma yang amat mengagetkan mereka ialah keadaan pasukan itu sekarang Pasukan yang semula tampak sangat garang dengan seragam dan kuda-kudanya yang bagus itu Kini tiba-tiba telah berubah menjadi tidak keruan dan berantakan Mereka seperti sebuah pasukan yang baru saja kalah perang Bahkan beberapa orang di antara mereka telah menjadi mayat dan ditumpuk di atas pedati mereka Yap Qiyong Li tidak melihat Tio Tekong di antara pasukan itu Otomatis hatinya menjadi tegang dan gelisah Berhenti jagoan dari istana menghentikan mereka Pasukan yang kini tinggal 8 atau 9 orang lagi itu berhenti pula dengan ketakutan Mereka menyangka telah berjumpa dengan musuh mereka lagi Tapi ketika menyaksikan siapa yang datang Tiba-tiba wajah mereka menjadi berseri-seri Mereka segera mengenal wajah Hang Lui Kun Yap Qiyong Li Meskipun Yap Qiyong Li tidak menjadi tentara atau menjabat-jabatan apapun di istana Namun setiap orang tahu bahwa pendekar berkepandaian tinggi itu adalah kakak Yap Tai Chiang Kun dan orang kepercayaan kaisar mereka Yap Tai Hiap, celaka Tio Tian Bu, Tio Tian Bu, mati dibunuh orang salah seorang dari para prajurit yang masih tertinggal itu melapor dengan suara gugup Hah? Apa? Tio Tekong mati Siapakah yang membunuhnya Yap Qiyong Li berseru kaget Suaranya bergetar menahan marah Kami, kami tak tahu Ketika kami mengejar bayangan seorang wanita berbaju putih yang berlari keluar tembok kota, kami menemukan sebuah bangunan kuno di tengah-tengah hutan Tio Tian Bu, Tio Tian Bu lalu memberi perintah kepada kami untuk mengepung bangunan kuno tersebut Sementara beliau, sementara beliau bersama dua orang pengawal memasukinya Lalu, lalu, tiba-tiba kami mendengar beliau menjerit keras sekali, dan, dan, dan ketika kalian masuk, kalian mendapatkan tubuh Tio Tekong telah menjadi mayat Begitu Yap Qiyong Li cepat-cepat memotong BB benar Bahkan, bahkan Tanda petik HMM Bahkan kalian semua pun lalu mendapat serangan dari sesosok bayangan yang tidak kalian ketahui wajah maupun bentuknya Begitu bukan? Dan serangan tersebut demikian dasyatnya sehingga semua tak kuasa untuk menyelamatkan diri Sehingga beberapa orang dari kalian pun Lalu bergelimpangan pula menjadi mayat Begitu sekali lagi Yap Qiyong Li yang sedang marah itu menukas B. Benar, Tai Hiap Mengapa Tai Hiap mengetahuinya? Apakah-apakah Tai Hiap berada di tempat itu pula dengan? Heran prajurit itu bertanya Goblok Aku cuma menduga saja Yap Qiyong Li membentak marah Lalu sambungnya lagi Nah, sekarang katakan kepadaku, dimanakah bangunan kuno itu berada? Dengan agak takut-takut prajurit itu lalu menunjuk ke arah utara Dimana beberapa li jauhnya dari tempat itu terlihat tanah perbukitan yang diselimuti oleh hutan belu karnan lebat Di sana, Tai Hiap Baik Sekarang kalian pergilah ke kota Laporkan kejadian ini kepada wakil Tio Cian Bu Baik, Tai Hiap Tanda petik Pasukan berkuda yang sudah tidak karuan bentuknya itu lalu berjalan lagi memasuki kota Mereka tampak semakin kepayahan terkena sinar matahari yang bergulir ke arah barat Nah, bagaimana menurut pendapat pangeran tentang hal ini Yap Qiyong Li kemudian bertanya kepada Liu Yang Kun yang sejak tadi cuma diam saja Liu Yang Kun memandang ke arah pasukan yang sedang memasuki pintu gerbang kota itu untuk beberapa saat lamanya Setelah itu sambil menarik napas panjang kepalanya tertunduk Kukira pendapat kita tidak akan jauh berbeda Tanda petik Yap Qiyong Li mengerutkan keningnya Jadi pangeran juga berpendapat bahwa hantu Kuntilanak itu sebenarnya juga seorang manusia biasa Seorang manusia berwata aneh dan berkepandaian sangat tinggi Liu Yang Kun mengangguk Ya, dan hantu itu membunuh Tio Cian Bu beserta anak buahnya Karena mereka telah mengganggu tempat tinggalnya Lalu bagaimana dengan bayi-bayi yang diculiknya? Diculik? Aku belum mendengar habar bahwa hantu itu telah menculik bayi Aku hanya mendengar bahwa ia selalu mengelilingi rumah korbannya di malam hari Dan, bayi si pemilik rumah pun akan mati ke esokan harinya Yap Qiyong Li meneruskan Ya, begitulah Jadi selama ini orang yang dijuluki hantu Kuntilanak itu selalu mendatangi rumah penduduk yang ada bayinya Tak seorang pun yang tahu apa yang dikerjakan oleh hantu tersebut Namun yang terang dia tak pernah mengganggu atau menculik bayi Dia cuma mondar-mandir saja di sekeliling rumah korbannya Sementara bayi yang ada di dalam rumah itu akan menangis terus tiada henti-hentinya Dan bayi itu akan mati keesokan harinya Karena hantu itu telah mengguna-gunainya Sekali lagi Yap Qiyong Li menandaskan Liu Yangkun tersenyum dan menggelengkan kepalanya Mungkin disinilah perbedaan kita Pemuda itu berkata perlahan Aku sama sekali tak melihat hubungan antara kematian bayi itu dengan kedatangan hantu tersebut Tapi terus terang saja aku pun tak bisa menjelaskan Mengapa aku mempunyai dugaan atau pendapat demikian Semuanya itu cuma perasaanku saja Yap Qiyong Li tersentak kaget Dengan kening berkerut jagoan dari istana itu berdesah Aneh Kenapa pangeran berpendapat begitu? Apakah tidak terlintas di dalam hati pangeran bahwa hantu itu sedang mendalami sebuah ilmu hitam Yang mempergunakan bayi-bayi sebagai sarananya? Sekali lagi Liu Yangkun tersenyum dan menggelengkan kepalanya Semula aku memang berperasangka demikian pula Tapi entah mengapa, perasaanku seperti tidak menyetujuinya Perasaanku cenderung untuk mengatakan yang lain Namun seperti yang telah ku katakan tadi, aku tak bisa menjelaskannya Tanda petik Oh oh, lalu, apa yang hendak kita lakukan sekarang setelah berdiam diri beberapa saat lamanya Yap Qiyong Li bertanya kepada Liu Yangkun Liu Yangkun terpekur sebentar Lalu jawabnya Kalau, kalau Ciyangkun setuju, aku ingin menyelidiki bangunan kuno itu pula Tapi, malam nanti saja Sekarang kita ke rumah Tio Cian Bu lebih dahulu Kita mencari keterangan yang benar, apa sebenarnya yang telah terjadi di rumah perwira itu malam tadi? Liu Yangkun agak bingung juga untuk menyebut Yap Qiyong Li Semula ia menyebut Ciyangkun karena menyangka jagoan istana itu sebagai seorang perwira kerajaan pula Seperti adiknya, yaitu Yap Ta Ciyangkun itu Tapi setelah mendengar sebutan para prajurit berkuda itu tadi Ia menjadi sadar bahwa ia telah salah duga Ternyata Yap Qiyong Li bukanlah seorang perwira Sebaliknya Yap Qiyong Li sendiri agaknya juga tidak ambil pusing pada sebutan yang diberikan Liu Yangkun kepadanya Terserah kepada pangeran Apabila pangeran memang menghendaki demikian, saya pun hanya menurut saja Katanya kemudian dengan mantap Demikianlah, seperti halnya pasukan yang kalah perang tadi Mereka berduapun lalu melangkah memasuki pintu gerbang kota itu pula Mereka berjalan menyusuri jalan besar Menuju ke rumah kediaman Tio Tekong di tengah kota Sekilas mereka masih bisa melihat debu yang ditinggalkan oleh pasukan yang kalah perang itu Sementara di kanan-kiri Jalan tersebut mereka juga masih bisa menyaksikan para penduduk yang saling bergerombol membicarakan kejadian itu Ketika mereka berdua melewati perempatan jalan yang pertama Mereka tiba-tiba dikejutkan oleh suara jerit tangis yang memilukan dari sebuah rumah besar di pinggir jalan Otomatis pikiran Liu Yangkun dan Yap Qiyong Li tertuju pada keluarga para prajurit Tio Chian Bu yang tewas itu Tampaknya habar tentang kematian para prajurit itu telah sampai pula kepada keluarganya Yap Qiyong Li menghela nafas duka Agaknya memang demikian Tetapi tanda tanya Tiba-tiba Liu Yangkun menghentikan langkahnya Wajahnya menjadi bersungguh-sungguh Matanya memandang ke rumah besar itu tanpa berkedip Pangeran tanda tanya Ada apa tentu saja Yap Qiyong Li menjadi terkejut sekali Oh, tidak Liu Yangkun tersentak sadar Tiba-tiba saja perasaanku menjadi lain Aku seperti mencium sesuatu yang ganjil di rumah itu Tangis itu rasanya bukan karena mereka adalah keluarga parajurit yang tewas itu Rasa-rasanya mereka menangis karena sesuatu hal yang lain Ciyong Kun, marilah kita singgah sebentar Yap Qiyong Li menatap Liu Yangkun sebentar Kemudian menundukan mukanya Walau merasa sedikit aneh Tapi jagoan dari istana itu tidak berani membantah Perlahan-lahan mereka melangkah memasuki halaman luas itu Mereka melewati beberapa orang tetangga atau penghuni rumah yang lain Yang juga datang menjenguk ke rumah itu Beberapa orang pelayan rumah itu cepat menyambut kedatangan Liu Yangkun Namun karena mereka merasa belum pernah melihat wajah Liu Yangkun dan Yap Qiyong Li Maka mereka tidak segera menyapa atau mempersilahkan masuk Bahkan mereka menjadi curiga dan agak takut Tapi dengan tenang serta tidak memperdulikan kecurigaan mereka Liu Yangkun mendekati mereka Maaf, kami berdua adalah petugas dari bagian keamanan kota Liu Yangkun membohong Bolehkah kami mengetahui Apa yang telah terjadi di rumah ini? Mendengar tamu-tamunya adalah petugas keamanan kota Para pelayan itu menjadi lega Dengan ramah dan hormat mereka mempersilahkan Liu Yangkun masuk Tapi Liu Yangkun tidak segera masuk Dengan suara perlahan ia bertanya kepada para pelayan itu Apa sebenarnya yang telah terjadi di rumah tersebut? Cuan besar baru saja dia niaya penjahat Dan dan Calon nyonya besar diculik pula pelayan itu Paling tua segera menjawab Hah? Ada penjahat yang berani menganiaya dan menculik orang di siang hari begitu? Kurang aja Riyap Qiyong Li menggeram marah Be benar, Tuan Mari, mari silahkan Tuan berdua menyaksikan sendiri keadaan Tuan besar kami Beliau ada di ruang tengah Pelayan itu lalu membawa Liu Yangkun dan Riyap Qiyong Li masuk Sementara teman-temannya yang lain segera mendahului dan melapor kepada majikan mereka Dan seorang lelaki setengah bayah segera keluar pula menyambut kedatangan Liu Yangkun dan Riyap Qiyong Li Terima kasih, terima kasih Belum juga kami sekeluarga sempat melapor Ternyata Jiwi telah sampai di tempat ini Terima kasih, lelaki setengah bayah itu menyambut dengan ramah, meskipun sinar kesedihan tetap memenuhi wajahnya Bolehkah kami berdua menengok Yap Qiyong Li cepat melangkah ke depan dan menyahut sambutan dari Tuan rumah itu Silahkan, silahkan lelaki setengah bayah itu mempersilahkan, kemudian mendahului masuk ke ruang tengah Di ruangan tengah telah berkumpul menyaksikan seluruh keluarga penghuni rumah tersebut Mereka mengelilingi sebuah pembaringan dengan wajah yang sedih dan diliputi oleh kedukaan yang mendalam Seorang lelaki berwajah tampan, namun sudah berusia sekitar lima puluhan tahun, tampak tergolek pucat di atas pembaringan itu Sementara di dekat kepalanya tampak duduk seorang nenek tua renta menangisinya Hek Pian Ho Uibun Ting tiba-tiba Yap Qiyong Li berdesah kaget begitu menyaksikan wajah orang yang sakit itu Dan kekagetan Yap Qiyong Li ini tentu saja juga amat mengejutkan Li Uyang Kun pula Ciyang, eh, T.W. Ako mengenalnya? Yap Qiyong Li cepat menganggukan kepalanya Namun ketika ia hendak menjawab, tiba-tiba Hek Pian Ho Uibun Ting atau orang yang terbaring di atas pembaringan itu membuka matanya Agaknya kedatangan Yap Qiyong Li yang menyebut namanya itu telah menyadarkannya Mula-mula ia hanya memandang saja kepada Yap Qiyong Li Bahkan beberapa kali dahinya tampak berkerut menahan sakit Namun beberapa saat kemudian ketika kesadarannya mulai penuh Ia mulai mengenal pula wajah Yap Qiyong Li Yap Tai Hiap Gumamnya perlahan Ui Chiang Bun, ketua partai persilatan Ui Benarkah ini? Mengapa Ui Chiang Bun berada di tempat ini? Bukankah hari pernikahan itu tinggal sehari lagi Yap Qiyong Li? Bertanya dengan heran seolah-olah tak percaya bahwa orang yang dihadapinya itu benar-benar ketua persilatan Tiam Jong Pai Tapi Ui Bun Teng cuma menyeringai saja kepada Yap Qiyong Li Ia tak menjawab pertanyaan itu Sebaliknya ia malah memperkenalkan keluarganya kepada Yap Qiyong Li Yap Tai Hiap, perkenalkanlah ini ibuku Katanya perlahan seraya memandang wanita tua renta yang duduk di dekat kepalanya Dan, itu adikku, lanjutnya lagi sambil menunjuk ke lelaki setengah baya yang tadi menyambut kedatangan Liu Yang Kun dan Yap Qiyong Li Kemudian Ui Bun Teng menyebut pula satu persatu orang-orang yang ada di sekelilingnya Bibinya, adik-adiknya yang lain, keponakannya dan lain-lainnya lagi Dan setiap ketua Tiam Jong Pai itu menyebutkan nama keluarganya Liu Yang Kun dan Yap Qiyong Li terpaksa membungkuk memberi hormat Namun ketika ketua Tiam Jong Pai itu hendak berbicara lagi Yap Qiyong Li cepat menjegahnya Sudahlah Ui Qiyong Bun, jangan banyak bicara dahulu Kau harus beristirahat Eh HM, bolahkah aku memeriksa lukalu kamu jagoan dari istana itu memotong Ui Bun Teng menatap tamunya dengan perasaan terima kasih Namun dengan amat berat kepalanya menggeleng Tiba-tiba wajahnya sangat sedih Tidak ada gunanya, tai hiap, lukaku sungguh sangat parah Selain itu aku juga terkena racun yang mematikan Rasanya aku sudah tidak mungkin hidup lagi Tapi aku tidak akan menyesali kematianku Aku hanya, oh ha, Ui Bun Teng tidak kuasa melanjutkan kata-katanya Rasa sedih dan rasa sakit mendadak telah menyerang dada dan perutnya Otomatis semua keluarganya menjerit dan menangis menyaksikan penderitaannya Yap Qiyong Li cepat menyambar lengan Ui Bun Teng Diperiksanya denyut nadinya, kemudian detak jantungnya Lalu yang terakhir Yap Qiyong Li menotok beberapa titik jalan darah di sekitar pusar ketua Tiam Jong Pai itu Namun ketika Yap Qiyong Li hendak menyalurkan tenaga saktinya untuk mengurangi beban sakit di dada Ui Bun Teng Tiba-tiba ia meloncat mundur Wajahnya mendadak menjadi pucat Liu Yang Kun dan lelaki setengah bayak itu cepat mendesak maju T.W.A.K.O. Ada apa Liu Yang Kun berseru kaget Bagaimana tuan lelaki setengah bayak itu ikut Berdesah pula Yap Qiyong Li menatap Liu Yang Kun dengan wajah ngeri Racun gramnya Sungguh keji sekali orang yang melukainya Hampir saja racun itu membalik ketika aku tadi mengerahkan tenaga Sambil berbicara Yap Qiyong Li memperlihatkan telapak tangannya yang terbakar Liu Yang Kun mengerutkan keningnya Biarlah aku yang mengobatinya Katanya kemudian sambil menggenggam potok cu di tangan kanannya Ah, tapi Yap Qiyong Li yang sangat mengkhawatirkan keselamatan Liu Yang Kun itu mencoba menjegahnya Namun Liu Yang Kun tetap melangkah maju T.W.A.K.O. Tak usah cemas Aku dapat menjaga diri Percayalah, ucapnya seraya memegang urat nadi Ui Bun Ting Lelaki setengah bayak yang diperkenalkan sebagai adik Ui Bun Ting tadi tiba-tiba juga mendesak maju pula Ia tampak sangat mengkhawatirkan keselamatan kakaknya Di satu pihak ia ingin agar kakaknya ada yang bisa mengobati tapi di lain pihak ia juga agak ragu terhadap orang-orang yang belum dikenalnya itu Oleh karena itu ia kelihatan bingung dan salah tingkah di depan Yap Qiyong Li Sudahlah Tuan tak perlu khawatir Kami berdua akan berusaha menolong Ui Chiang Bun Kami berdua adalah sahabat-sahabatnya, Yap Qiyong Li yang bisa menduga dan memaklumi hati dan perasaan orang itu cepat menghiburnya Tuan, maafkanlah saya, lelaki setengah bayak itu tersipu-sipu Sementara itu Liu Yang Kun telah menggores urat nadi Ui Bun Ting dengan kukunya Kemudian menutupi luka kecil itu dengan potokcu atau mustika inti racunnya Lalu dengan perlahan-lahan ia menyalurkan tenaga saktinya melalui mustika itu Hawa hangat perlahan-lahan merambat melalui lengan Ui Bun Ting Kemudian menyebar ke seluruh tubuh dan mengusir racun yang mengeram di dalamnya Uap seolah-olah keluar dari dalam tubuh ketua Tiam Jong Pai itu Uap berwarna kekuningan yang diikuti pula oleh merembesnya keringat berbau amis yang luar biasa banyaknya Semua orang yang ada di dalam ruangan itu terbelalak matanya Semuanya merasa kaget dan ngeri Apalagi ketika menyaksikan keringat yang mengalir itu berwarna kehitaman dan mengotori pakaian Ui Bun Ting Dan beberapa waktu kemudian semuanya menjadi lega ketika Ui Bun Ting membuka matanya Wajah orang tua itu telah berubah menjadi kemerah-merahan kembali Liu Yang Kun melepaskan tangannya lalu sambil berpura-pura mengusap peluhnya Ia menyimpan kembali potok cuhnya Sekarang yayarlah Ui Chiang Bun beristirahat sebentar sambil memulihkan tenaganya Racun yang ada di dalam tubuhnya telah hilang Katanya perlahan sambil memandangi keluarga ketua Tiam Jong Pai itu satu persatu Terima kasih, Tai Hiap, terima kasih lelaki separuh baya itu tiba-tiba berlutut di depan Liu Yang Kun Seraya menyatakan terima kasihnya yang kemudian diikuti pula oleh seluruh keluarga Ui yang ada di dalam kamar tersebut Repot juga hati Liu Yang Kun menerima penghormatan itu Sambil menyeringai kikuk pemuda itu menoleh ke arah Yap Kiong Li Sudahlah, marilah kita duduk di ruang depan Kami berdua ingin mendengar kisahnya Bagaimana asal mulanya semua kejadian ini Yap Kiong Li cepat menengai dan menarik tubuh lelaki setengah baya itu ke atas Kemudian mengajaknya ke ruang depan Otomatis yang lain lalu berdiri puya dan mengikuti langkah lelaki setengah baya tersebut Dan Liu Yang Kun pun kemudian milangkah pula mengikuti mereka Namun sebelum beranjak dari tempatnya pemuda itu masih mendengar desis ucapan Ui Bun Ting yang ditujukan kepadanya Terima kasih, Tai Yap Tanda petik Demikianlah di ruang depan lelaki setengah baya itu lalu bercerita tentang kakaknya Ui Bun Ting sejak kecil memang mempunyai watak dan perangai yang berbeda dengan saudara-saudaranya Dia lebih suka ngeluyur dan bermain-main di luar rumah daripada belajar dan berkumpul dengan saudara-saudaranya Ui Bun Ting gemar berkelahi dan sering membuat tonar Bahkan di dalam usianya yang masih kecil itu ia sudah kerap kali kabur meninggalkan rumah Dan kelakuannya tersebut semakin bertambah menjadi-jadi pula ketika usianya mulai menginjak remaja Dan puncak dari semua kebengalannya itu adalah ketika ia membunuh orang di dalam suatu perkelahian Ui Bun Ting yang bengal itu menjadi ketakutan Takut kepada ayah ibunya dan juga takut kepada para petugas keamanan yang tentu akan menangkapnya Dalam ketakutannya Ui Bun Ting lalu Minggat melarikan diri Lari meninggalkan kampung haiamannya Kali ini Ui Bun Ting sungguh tidak tanggung-tanggung di dalam minggatnya Sepuluh tahun kemudian ia baru pulang ke kampungnya, ke tengah-tengah keluarganya Dan saat itu pula Ui Bun Ting telah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa yang tampan dan gagah Bahkan Ui Bun Ting juga telah memiliki ilmu silat yang tinggi pula Selain daripada itu ternyata sifat dan kelakuannya juga telah berubah Ui Bun Ting telah menjadi pemuda yang baik, sopan dan lihai Tapi ternyata Ui Bun Ting tidak betah tinggal terlalu lama di rumahnya Dia lebih suka berada di tempat perguruannya, yaitu perguruan Tiam Jong Pai, Chin An Dia lebih suka berdekatan dan melayani gurunya, ketua partai Tiam Jong Pai yang terkenal pada waktu itu Hanya kadang-kadang saja Ui Bun Ting pulang untuk menengok ayah ibunya Suatu saat Ui Bun Ting pulang membawa seorang wanita, pendekar dari aliran Imbie Angkau Namanya adalah Hon Sui Niu Belakangan dikatakan kepada ayahnya bahwa wanita itu adalah calon istrinya Tapi beberapa tahun kemudian ternyata Ui Bun Ting membawa pulang wanita lain Bahkan wanita yang bernama Siau Hangli itu katanya telah dikawininya Tentu saja ayahnya menjadi heran dan menanyakan keadaan Hon Sui Niu Namun dengan enaknya Ui Bun Ting menjawab bahwa mereka tak jadi menikah Setelah itu Ui Bun Ting jarang sekali pulang Ui Bun Ting hanya pulang ketika ayahnya meninggal dunia Dan saat itu pula seluruh keluarganya tahu bahwa Ui Bun Ting telah berpisah pula dengan Siau Hangli Dan kini Ui Bun Ting telah diangkat sebagai Chiang Bun Jin, Ketua Perguruan, Tiam Jong Pai Begitulah, setelah belasan tahun Ui Bun Ting tak pernah menampakkan batang hidungnya pula Tiba-tiba tadi siang telah muncul kembali di rumah itu Dan kedatangannya kali ini ternyata juga amat mengejutkan seluruh keluarganya Karena Ui Bun Ting yang kini telah berumur lima puluhan tahun itu datang bersama Hon Sui Niu Wanita yang batal ya nikai dulu Dan maksud kedatangannya itu adalah untuk memohon doa dan perkenan dari ibunya untuk menikah dengan kekasih lamanya itu Namun belum juga mereka itu selesai berbicara Ternyata datang pula beberapa orang tamu yang tak dikenal Begitu datang tamu-tamu yang berperangai jahat itu lalu berselisih dengan Hon Sui Niu Mereka segera berkelahi Tetapi salah seorang dari tamu itu ternyata lihai sekali Meskipun Ui Bun Ting datang membantu kekasihnya, keduanya tak mampu mengalahkannya Bahkan Ui Bun Ting dapat dilukainya dan Hon Sui Niu dibawa pergi Kami sekeluarga tak ada yang berani keluar untuk membantu Karena tak seorang pun di antara kami semua yang dapat bermain silat Jangankan hendak menolong, sedangkan untuk melihat atau mengikuti gerakan mereka pun kami tak bisa Mereka bergerak seperti bayang-bayang yang saling memelit dan berputar cepat sekali Lelaki setengah bayang itu menutup ceritanya dengan menghela napas panjang Ah, lihai benar tamu itu, sehingga Ui Chiang Bon pun tak kuasa mengatasinya Sungguh mengherankan sekali Siapa sebenarnya mereka itu Yap Kiong Li menatap Li Uyang Kun dan bergumam perlahan Dia adalah Giyok Bin Tok Ong tiba-tiba terdengar suara Ui Bun Ting di belakang mereka Giyok Bin Tok Ong eh, Ui Chiang Bon, mengapa kau turun dari pembaringanmu Yap Kiong Li tersentak kaget Benar-benar kaget sekali Ternyata semuanya pun menjadi kaget pula melihat kedatangan Ui Bun Ting Mereka bergegas menyambutnya dan membawanya duduk di antara mereka Dan semuanya memandanginya dengan heran karena saudara mereka itu telah bisa berjalan kembali, walaupun masih lemah Maaf, aku tak tahan untuk berbaring terus Aku ingin cepat-cepat berkenalan dengan orang yang menolongku Aku belum sempat mengingat-ingat namanya tadi Ui Bun Ting Cepat memberi keterangan Kemudian ketua partai Tiam Jong Pai itu berdiri pula kembali Ia menjura dengan hormat kepada Li Uyang Kun Ucapnya perlahan namun jelas dan terang Tai Hiap bolehkah aku yang tua ini mengetahui nama dan gelarmu Sekejap Li Uyang Kun menjadi bingung Pemuda itu tak tahu harus menjawab bagaimana Oleh karena itu matanya segera mengawasi Yap Tiong Li untuk meminta pertimbangan Yap Tiong Li cepat berdiri di depan Ui Bun Ting Dengan sikap yang halus dan cerdik ia menjawab pertanyaan orang tua itu Maaf, Ui Chiang Bun, sahabatku ini menderita penyakit lupa ingatan Dia sama sekali sudah lupa masa lalunya Dia sudah tak bisa mengingat lagi siapa dirinya, ayah ibunya, keluarganya dan semua handai taulannya Bahkan ia juga sudah lupa pula akan namanya sendiri Oleh karena itu Maafkanlah apabila dia tak bisa menjawab pertanyaanmu Haaah dia sakit lupa ingatan Semuanya menjadi kaget, ragu dan tak percaya Bahkan Ui Bun Ting sendiri juga tertegun pula di tempatnya Semuanya baru sekali ini mendengar ada penyakit seaneh itu Yap Tiong Li menarik napas panjang Dia bisa memaklumi perasaan mereka Karena dia sendiri pun juga berperasaan seperti mereka itu pula ketika mendengar yang pertama kali Oleh karena itu dia lalu menjelaskannya dengan hati-hati semua yang terjadi pada sahabatnya itu Tanpa sedikit pun menyebutkan bahwa pemuda itu adalah pangeran Li Uyang Kun Jadi, jadi Tai Hiap itu juga pernah bertarung dengan Giyok Bin Tok Ong pula? Aaaaah Ui Bun Ting berdercak dan menggeleng-gelengkan kepalanya Matanya semakin memancarkan sinar kekaguman Sudahlah, Ui Chiang Bun Aku pun tak mengetahui yang lebih banyak lagi tentang dia Karena aku sendiri juga baru mengenalnya kemarin Hah? Jadi? Sudahlah Sekarang lebih baik Chiang Bun saja yang ganti bercerita kepada kami Kenapa Ui Chiang Bun sampai bermusuhan dengan Giyok Bin Tok Ong Yak Tiong Li cepat-cepat memotong agar Ui Bun Ting tidak banyak bertanya lagi Tiba-tiba ketua partai Tiam Jong Pai itu terdiam sedih Wajahnya tertunduk lesu Matanya pun tampak berkaca-kaca Agaknya bayangan Hon Sui Nio yang diculik oleh Giyok Bin Tok Ong itu kembali menggoda hatinya Hal ini sebenarnya adalah persoalan pribadi kami Malu rasanya kalau harus diceritakan kepada orang lain Tapi tak Apalah kalau harus ku ceritakan juga kepada Jiwi Tai Hiap Bagaimanapun juga aku sudah berhutang budi kepada Tai Hiap berdua Rasanya jiwaku ini sudah tidak tertolong lagi kalau tidak ada Jiwi Tai Hiap Tanda petik Ui Bun Ting berhenti sebentar untuk mengambil napas Wajahnya terangkat dan matanya menatap liu yang kun maupun Yap Kiong Li berganti-ganti Kemudian dengan jelas dan tidak tergesa-gesa ia bercerita tentang dirinya Tentang hubungannya yang kurang lancar dengan Hon Sui Nio atau si pendeta palsu dari Teluk Pohai itu Ui Bun Ting berkenalan dengan Hon Sui Nio ketika ia ikut gurunya berkunjung ke gedung pusat aliran Imbie Angkau di Sian Yang Dan perkenalan itu ternyata berkembang menjadi hubungan cinta yang mendalam Mereka berdua bercita-cita untuk melanjutkan hubungan mereka itu ke dalam jenjang perkawinan Apalagi para orang tua maupun guru dalam perkumpulan masing-masing juga merestui hubungan mereka tersebut Tapi memang dasar belum jodoh mereka Hubungan batin yang telah mereka pupuk dengan baik itu tiba-tiba seperti dihempas oleh gelombang pasang dengan kedatangan pihak ketiga Seorang gadis cantik murid ketua perguruan Nggo Bi Ye Pai tiba-tiba muncul di dalam kehidupan Ui Bun Ting Gadis yang di dalam segala hal lebih Hon Sui Nio ternyata mampu menjerat dan mengalihkan perhatian Ui Bun Ting Segala macam petuah dan nasihat yang diberikan oleh orang-orang tua tidak juga bisa menyadarkan keduanya Ui Bun Ting menekat meninggalkan Hon Sui Nio dan mengawini Xiao Hang Li, murid Nggo Bi Ye Pai itu Di dalam kelupaannya itu Ui Bun Ting sama sekali sudah tak ingat lagi akan nasib Hon Sui Nio yang telah diasiasiakan itu Namun mahlige perkawinan yang dibangun di atas puing-puing penderitaan orang lain itu ternyata tidak bisa bertahan lama Ternyata Xiao Hang Li memiliki es ifat yang liar terhadap lelaki Wanita cantik itu mempunyai nafsu yang sangat besar dan tidak puas hanya dengan satu lelaki Beberapa bulan saja sejak perkawinannya, ia sudah berani main gila dengan lelaki lain Tentu saja Ui Bun Ting menjadi marah sekali Lelaki yang berani main gila dengan istrinya itu dibunuhnya dan Xiao Hang Li pun lalu diceraikannya pula Di dalam kemarahan dan kesedihannya Ui Bun Ting lalu bertapa mengasingkan diri Ia benar-benar malu dan terpukul hatinya hingga ia menjadi malu pula bertemu dengan orang lain Dan ia baru mau keluar dari pertapaannya ketika belasan tahun kemudian disusul oleh adik-adik seperguruannya Dia bersedia pulang kembali ke Tiam Jong Pai, karena gurunya yang tercinta telah meninggal dunia Dan gurunya itu menunjuk dirinya sebagai pewaris kursi ketua partai Tiam Jong Pai Sementara itu karena malu, marah dan dendam, Han Sui Nyo juga eminggat pula dari Im Ye Angkau Gadis itu berjalan terlunta-lunta seorang diri di dunia persilatan yang kejam dan ganas Yang membara di dalam hati gadis itu hanyalah perasaan dendam dan sakit hati karena ditinggalkan kekasihnya itu Hanya satu yang menjadi cita-cita gadis itu, yaitu membalas dendam kepada Ui Bun Ting dan Xiao Hang Li Api dendam membuat rusak jiwa Han Sui Nyo malah mulai bergaul dengan orang jahat yang sekiranya bisa memberi bekal ilmu kepadanya Dan pada saat yang seperti itulah ia berkenalan dengan Ang Lengkop Jin, dari perguruan lembah tak berwarna Dengan hati yang telah berubah menjadi kelam karena dendam itu, maka Han Sui Nyo dengan mudah jatuh ke dalam pelukan Ang Lengkop Jin Keduanya menjadi suami istri Selain ingin berguru, Han Sui Nyo memang memiliki maksud tertentu di dalam perkawinannya itu Ia ingin mempergunakan kedasyatan ilmu silatang Lengkop Jin untuk menghadapi Tiam Jong Pai dan Inggo Dbiye Pai Pokoknya ia harus membunuh mati Ui Bun Ting dan Xiao Hang Li Serta membumihanguskan pula seluruh perguruan Tiam Jong Pai dan Inggo Dbiye Pai Namun cita-citanya itu ternyata tak pernah terlaksana Ketika pada suatu hari ia dan Ang Lengkop Jin datang ke Tiam Jong Pai untuk menuntut balas Ternyata Ui Bun Ting sudah tidak ada di sana Begitu pula halnya ketika mereka mencari Xiao Hang Li Dbinggo Dbiye Pai Wanita genik itu pun sudah tidak ada pula di tempatnya Dan satu-satunya yang dapat mereka lakukan untuk melampiaskan kemarahan dan kemendongkolan mereka Hanyalah mengamuk dan menimbulkan kerusakan yang sebesar-besarnya di kedua perguruan itu Dan di dalam bidang rusak-merusak ini memang Ang Lengkok Jin lah jagonya Dengan kekejamannya yang tiada cara, serta dengan kemahirannya dalam mempergunakan racun Ang Lengkok Jin benar-benar seperti iblis yang haus darah dan mengerikan Apalagi di dalam partai persilatan itu tiada seorang pun yang mampu mengungguli ilmu silatnya Maka sungguh tidak mengherankan bila korban yang jatuh pun menjadi tidak terhitung pula jumlahnya Tapi tindak kebrutalan itu sendiri ternyata menimbulkan gelombang kemarahan di kalangan para pendekar persilatan Seperti ada yang memberi komando, maka para pendekar persilatan pun lantas berbondong-bondong mencari Ang Lengkok Jin dan Hon Sui Niu Dan dunia Kang Ou pun lalu terjadi peristiwa-peristiwa yang menarik karena ulah mereka Hon Sui Niu dan Ang Lengkok Jin tetap mencari dan memburu Ui Bun Ting serta Xiao Hang Li Tapi sementara itu setiap saat mereka pun harus berlari dan menghindarkan diri pula dari gempuran para pendekar Sebab bagaimanapun juga lihainya Ang Lengkok Jin, mereka berdua tak bisa terus-menerus melayani serbuan para pendekar itu Demikianlah setelah bertahun-tahun mereka mencari, akhirnya Xiao Hang Li dapat mereka ketemukan juga Tapi di luar dugaan Hon Sui Niu, kali ini jagonya tiba-tiba melempem di hadapan musuh besarnya itu Ang Lengkok Jin yang kejam dan garang itu tiba-tiba tak berkutik ketika berhadapan dengan jago Xiao Hang Li Ternyata Xiao Hang Li telah mendapatkan seorang pelindung pula, yaitu Giok Bin Tok Ong, guru dari Ang Lengkok Jin sendiri Sehingga ketika mereka berdua, guru dan murid itu bertarung, maka Ang Lengkok Jin lah yang menderita kekalahan Jagohan Sui Nimau itu terluka parah di tangan gurunya sendiri Terpaksa dengan perasaan sedih dan kecewaan Sui Nimau membawa suaminya menyingkir dari depan lawannya Mereka berdua bersembunyi sambil berusaha mencari akal untuk menghadapi lawannya itu Ang Lengkok Jin memang tidak mungkin menang melawan gurunya sendiri Sebab bagaimanapun juga semua ilmunya itu adalah pemberian gurunya Tentu saja Giok Bin Tok Ong memiliki ilmu yang lebih lengkap dan lebih banyak daripada dia Satu-satunya jalan untuk memenangkannya hanyalah apabila dia bisa belajar selengkap dan sebanyak gurunya itu Oleh karena itu lalu diputuskan oleh Hon Sui Nimau dan Ang Lengkok Jin bahwa mereka harus bisa mendapatkan imb yang tokeng dan potok cu Pusaka warisan leluhur perguruan lembah tak berwarna Namun karena barang itu berada di tangan Giok Bin Tok Ong, maka mereka harus bisa mencari jalan dan siasat untuk mengelabuhinya Mereka berdua harus bisa mendekati Giok Bin Tok Ong Sukur bisa memperoleh kepercayaannya kembali Kalau berdua tidak dapat, maka Hon Sui Nimau bersedia melakukannya sendirian Sebab Hon Sui Nimau tahu bahwa kelemahan Giok Bin Tok Ong adalah perempuan Namun demikian mereka harus menunggu apabila Giok Bin Tok Ong sudah tidak mempunyai kawan wanita lagi Dan kesempatan tersebut akhirnya datang juga Xiao Hang Li itu akhirnya pergi juga meninggalkan Giok Bin Tok Ong Maka Hon Sui Nimau pun lalu pura-pura datang sendirian mencari Xiao Hang Li Kemudian dengan berbagai macam siasat serta bujuk rayu, berhasil Hon Sui Nimau mendekati Giok Bin Tok Ong Bahkan saking pintarnya melayani kakek iblis itu, maka Hon Sui Nimau pun segera memperoleh kepercayaannya pula Begitulah, dengan segala macam siasat dan tipu dayanya, akhirnya setahun kemudian Hon Sui Nimau bisa membawa lari kedua buah pusaka itu Betapa marahnya Giok Bin Tok Ong tak bisa dilukiskan lagi Dicari dan diburuhnya terus wanita yang telah memperdayakannya itu, kemanapun juga wanita itu bersembunyi Sementara itu Hon Sui Nimau pun sudah bergabung pula kembali dengan Ang Leng Kok Jin Mereka berlari dan selalu berpindah-pindah tempat untuk menghindarkan diri dari kejaran Giok Bin Tok Ong Sambil berlari dan bersembunyi Ang Leng Kok Jin mencoba mempelajari buku warisan leluhurnya itu Tapi ilmu yang tercatat di dalam buku Imbie Ang Tok Keng itu ternyata sukar sekali dipelajari Ilmu tersebut harus dipelajari dengan tenang, sabar serta dengan ketekunan yang luar biasa Maka dari itu untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, harus dibutuhkan tempat yang sunyi serta jauh dari keramaian dunia Oleh karena itu sungguh tidak mungkin sekali bila ilmu tersebut dipelajari sambil berlari-lari seperti Ang Leng Kok Jin itu Dan hal ini sebenarnya disadari pula oleh Ang Leng Kok Jin Bahkan murid Giok Bin Tok Ong itu sudah mengetahuinya sejak dulu Dia memang mempunyai sebuah rencana rahasia di dalam hal ini Sebagai murid Giok Bin Tok Ong yang culas dan jahat, wataknya pun memang tidak jauh berbeda pula Kalau tidak demikian, masakan ia tega mengumpankan istrinya sendiri ke tangan gurnya Demikianlah, setelah waktunya dirasa tepat, maka pada suatu hari Ang Leng Kok Jin kabur meninggalkan Hon Sui Niu Dan wanita yang selama beberapa tahun menjadi istrinya itu dibiarkannya terlunta-lunta sendirian menghadapi Giok Bin Tok Ong Dapat dibayangkan, betapa marah, sakit hati dan sengsara keadaan Hon Sui Niu pada waktu itu Semua pengorbanan yang telah ia lakukan selama ini ternyata sia-sia belaka Akhirnya ia tetap tak bisa membalaskan api dendam yang menyala di dalam hatinya Bahkan nasib telah menyeretnya ke dalam lembah kesengsaraan dan penderitaan yang semakin dalam lagi Dan semua kepedihan itu menjadi semakin lengkap pula ketika ia ketahui dirinya sedang hamil Ternyata ketegangan demi ketegangan yang ia alami selama dalam pengejaran Giok Bin Tok Ong itu Telah membuatnya lupa atau kurang perhatian terhadap keadaan tubuhnya sendiri Begitulah, semua cobaan itu tampaknya sudah tidak tertahankan lagi bagi Hon Sui Niu Demikian beratnya sehingga ia memutuskan untuk mati saja daripada terus-terusan hidup di dalam penderitaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!